A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi yasirlana wala tu'asir alayna rabbi atbim lana bil khairan. Surah Al-Imran ayat 21 ya mulai. Surah Al-Imran ayat 21 ya mulai. Dengan indah hak dan membunuh mereka itu akan segala mereka yang menyuruh mereka itu dengan batu yakni dengan yang adil daripada manusia. Sia segala mereka yang kafir itu yang membunuh para nabi itu. Dan baram mereka itu ba'ala baram lo Yahudi. Al-Yahud. Itu dari kalangan orang Yahudi. Jadi Yahudi itu identik ya. Bangsa Yahudi identik dengan agama Yahudi. Jadi Yahudi itu bukan agama misi tapi agama khusus untuk bangsa Yahudi yaitu Bani Israel. Keturunan anak cucu nabi Ya'qub alaihissalam. Dirawihkan orang bahwa sungguhnya mereka itu ba'ala sungguhnya membunuh mereka itu akan tiga dan ampe puluh zat nabi. Nah kemanagah akan mereka itu seratui dan tujuh puluh daripada pendeta mereka itu. Maka bunuh mereka itu akan mereka itu daripada hari mereka itu. Jadi nabi dibunuh sebanyak ampe puluh tigo. Lalu dilarang oleh tujuh saratui tujuh puluh pendeta. Nah saratui tujuh puluh itu pun dibunuh oleh mereka. Mangkau beri kabar suku lah dengkau akan mereka itu. Artinya beritahu lah dengkau akan mereka itu dengan azab yang pedih. Artinya memedihi. Dan barang menyambikan basarah ba'ala baramulo tahkum. Tahkum itu ba'olo'olo'an. Ba'olo'olo dengan mereka itu. Kalau azab itu kan bukan kabar gembira tapi itu adalah kabar duka. Atau kabar peringatan. Kabar patakui. Dan dimasukkan orang akan fa'a pada khabar inna. Yaitu fa'abashirhum. Bapak maku pakai fa'a. Karno sarupu isimnya inna. Yaitu allazina yakfuruna. Yang mausul dengana sarupunya dengan isim. Dengan syarat. Baramulo mereka ini ba'ala baramulo segala mereka yang hapus artinya batal amal mereka itu. Artinya main mengamalkan mereka itu dari padu kebaikan. Seperti sadakah dan silaturahim. Padu dunia dan akhirat. Mangkau tidak jenis dibilangkan dengan nyu'amal. Karno adam syaratnya amal. Dan tidak bagi mereka itu ananindak orang menolong mereka itu. Artinya orang menagah mereka itu daripada azab. Diminyo tidak diartikan. Bapak maku tidak diartikan. Aduh ka'idahnya. Apa ka'idahnya? Apabila min itu masukkan akirah. Kemudian didahului oleh nafi. Yaitu ma. Makau minnya adalah za'idah atau tambahan. Dan tidak bagi mereka itu ananindak orang menolong mereka itu. Artinya orang menagah mereka itu dari padu azab. Adho ka'idah melihat engkau. Artinya menilih engkau kepada segala mereka yang datang mereka itu akan bahagia. Artinya keuntungan dari padu kitab. Artinya taurat. Yudha'una diseru orang mereka itu hal. Karena diseru orang mereka itu akan hal. Kepada kitab Allah. Karena buah namang hukum. Iyo kitab antara mereka itu. Kemudian berpalianglah satu kaum daripada mereka itu. Dan bar mereka itu balam orang yang berpaliang mereka itu. Daripada manarimu hukumnya kitab. Turun yu ayat pada orang Yahudi. Telah berzina daripada mereka itu badu. Muka minta hukum mereka itu. Kepada nabi s.a.w. Muka minta hukum yu nabi atih kaduonya dengan rajam. Muka anggan mereka itu. Muka ditetangkan orang dengan taurat. Muka diperoleh orang akan. Muka diperoleh orang. Iyuh hukum rajam itu padu. Nyau taurat. Muka dirajam orang kaduonya. Muka marah mereka itu. Jadi orang Yahudi itu berzina. Ada di kalangnya berzina. Badu satu pasang. Satu pasang. Pasangnya berzina. Nah hanya minta hukum. Ibatannya hukum kepada nabi s.a.w. Maka nabi menjawab tentu dengan hukum Al-Quran. Dengan hukum Islam katu nabi. Kalian baduwo wajib di. Mesti dirajam. Nah ada emuahnya doh. Menolak menerima hukum rajam. Rajam. Nah kalau kalian tidak terimu dengan hukum Al-Quran. Mulai lah kita buka. Mulai lah kita buka taurat. Dan ternyata dalam taurat pun. Hukum yang sama ditemukan. Bahwa. Bagi orang yang berzina. Yang telah menikah. Itu hukumnya adalah rajam. Ah maku marah mereka itu. Kan tidak masuk. Hanya minta hukum. Degi hukumnya tidak terimu. Bahkan kitabnya sendiri. Kitab agama sendiri. Kitab taurat. Pun hukum yang sama. Bahram demikian. Artinya berpaliang dan berpaliang. Bahala bahram dengan bahwa sungguhnya. Mereka itu. Bahala sungguhnya berkato. Mereka itu artinya. Dengan sebab kato. Mereka itu. Akato. Langta masana naru ila ayya. Mamma'adudat. Sekali-kali tidak menyentuh akan kami. Ana menyentuh narako. Kecuali bakbarapuhari yang dibilangkan. Artinya sampai puluh hari masuk menyembah bapak mereka itu akan ijil. Kemudian hilang yu narako daripada mereka itu. Jadi kesesatan manusia itu berawal dari kesesatan dalam pikiran. Jadi kesalahan dalam perbuatan itu berawal dari kesesatan dalam pikiran. Bahraman orang Yahudi itu berpaling dari hukum kitab Allah. Berpaling dari ajaran Allah. Karena berkeyakinan bahwa kami tidak akan masuk neraka. Kecuali hanya selama empat puluh hari. Jadi berdosa kami tidak akan salah. Kami empat puluh hari lho narako. Itulah yang menyebabkannya itu. Menganggap enteng. Anggap enteng. Doso-doso. Dan mandayu akan mereka itu pada agama mereka itu. Muta'ala dengan kauluhu. Anan mandayu. Yang adu mereka itu. Ba'adu-nyu. Mada'aduan mereka itu. Daripada kato mereka demikian. Jadi tidak menyentuhkan kami narako. Kecuali hanya empat puluh hari. Itu adalah perkataan yang diada-adakan. Dikarang-karang oleh mereka. Itu tidak ada dasarnya dari kitab Taurat. Mangkau batapu kolaku mereka itu. Apabila menghimpunkan kami akan mereka itu. Bagi hariatnya pada hari yang tidak ragu. Tidak ragu pada hari. Hanya hari banyak hari kiamat. Dan disampurnakan orang. Yang akan titik diri daripada ahli kitab. Dan selain mereka itu. Akan balasan ma yang mausawakannya diri. Artinya mengamalkannya diri. Daripada kebaikan dan kejahatan. Wahum layuzlamun. Dan baramu mereka itu. Arti manusia. Ba'ala baramu tidak dianyai orang mereka itu. Dengan mengurangkan hasanah. Atau menambahi kejahatan. Dengan mengurangi kebaikan. Atau menambahi kejahatan. Dan turunlah tak kalau menjanjikan nabi sallallahu alaihi wasallam akan umatnya nabi akan merajukan Faris dan Rum. Di Faris itu bukan Faris Perancis ya. Faris itu maksudnya adalah Persia. Persia. Jadi di zaman nabi itu. Negara adik kuasa itu hanya dua. Yang pertama adalah Persia. Yaitu di Iran kini. Yang kedua adalah Rum. Atau Romawi. Romawi itu terpecah menjadi Romawi Barat dan Timur. Nah yang Timur itu ibu kotanya adalah di Turki kini itu. Bizantium ya. Atau apa namanya dulu kotanya Konstantinovel ya. Di Rum. Disampai dengan Rum itu Turki kini itu termasuk dalam kerajaan Romawi. Pusat atau ibu kota Romawi Timur. Sedangkan Romawi Barat itu berada di pusatnya di Itali. Jadi apa kata orang munafik? Maku berkata orang munafik mereka itu. Hai hata akan sempurna jauh. Kalau wasawak itu. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin itu. Mustahil itu. Masa umat Islam baru peradabannya baru seumur jagung. Seumur jagung baru. Masa bisa lo akan mengalahkan. Duo kerajaan. Apa namanya. Imperium ya. Imperium. Romawi dan Persi. Negara adidaya. Adi kuasa di zamannya itu. Katolah daengkau ya Allah. Artinya ya Allah yang memiliki kerajaan. Mendatangkan engkau. Artinya mendatangkan akan kerajaan. Akan siman yang berkehendak engkau. Daripada makhluk engkau. Termasuk enaknya dibaca. Zikir setelah selesai sembahyang. Tentangkan engkau. Tentangkan engkau. Tentangkan engkau. Siapa yang dikehendakinya daripada makhluk engkau. Dan menanggakan engkau akan kerajaan daripada siman yang menghendaki engkau. Dan memuliakan engkau akan memberkendak engkau dengan mendatangkanyu kerajaan. Dan menghinokan engkau akan memberkendak engkau dengan menanggakkan kerajaan daripadanya siman. Jadi kalau Allah ingin memuliakan seseorang. Allah berikan kerajaan itu kepada seseorang itu. Kalau Allah ingin menghinakan seseorang. Baka Allah. Allah tanggalkan. Allah turunkannya dari. Dari jabatan sebagai pemimpin kerajaan. Dengan tangan engkau. Artinya dengan kekuasaan engkau. Dan dengannya kebaikan. Kona termasuk ayat mutasabihat. Bia dikal khairu. Dengan tanganmu. Kebaikan. Jadi kalau kita artikan secara harfiah. Iyat itu artinya tangan. Jadi Allah itu punya tangan. Jadi bayangkan Allah itu seperti manusia. Seperti makhluk yang memiliki tangan. Makanya ditafsirkan dengan. Iyat itu dengan kudrat. Dengan tangan engkau. Dengan kekuasaan engkau. Dan dengannya kebaikan. Diko yang disebut dengan. Mentawilkan ayat mutasabihat. Iyat ditawilkan dengan. Kudrah. Kekuasaan. Artinya dan kejahatan. Jadi kekuasaan Allah itu. Bukan hanya hal yang baik. Tapi juga kejahatan. Dengan kekuasaan muhi Allah. Kebaikan. Dan kejahatan itu hakikat. Tapi bahan mengkuasaan. Dan disabikan kejahatan itu. Karena menjaga adab. Menjaga adab kepada Allah SWT. Diko secara hakikat. Baik dan buruk itu. Allah yang menciptakan. Makhluk Allah. Tapi menjaga adab. Jani disabik. Nambu waktu jani disibahkan. Nah di. Makhulnya disiko. Ditafsirkan. Ay. Wasar. Dan kejahatan. Bosonya engkau. Ah tiyo-tiyo satu balas. Sungguhnya orang kuasa. Memasukkan engkau. Dimasukkan engkau akan malam. Pada siang. Dan masukkan engkau akan siang. Dimasukkan engkau akan siang. Pada malam. Kau bertambah lah. Tiyo-tiyo. Dari padu kaduunya. Dengan ma. Yang kurang yuma. Dari padu. Yang lain. Kami baru sampai di. Halaman sampai sembilan. Paling bawah. Dan mengeluarkan engkau akan yang hidup. Dari padu yang mati. Itu termasuk kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hidup dikeluarkan dari yang mati. Seperti manusia dan burung. Dari padu. Nutfah dan talui. Dia hidup keluar dari padu yang mati. Dan mengeluarkan engkau akan yang mati. Seperti nutfah dan talui. Dari padu yang hidup. Dan memberi rezeki. Engkau akan siang menyebabkan. Dan engkau dengan tidak berhisap. Dengan tidak baitong. Artinya rezeki. Yang luas. Rizqan wasian. La yatahfizil mu'minun al-kafirin al-awliya. Janganlah mambi orang mu'min mereka itu. Orang mu'min mereka itu. Akan jadi wali. Yang kami walikan mereka itu. Akan mereka itu. Daripada indah. Artinya indah orang mu'min mereka itu. Barang musiman. Yang bu'isiman akan demikian. Artinya mewalikan. Dari semenakan mereka itu. Ba'alah man mako tiado yusiman. Daripada agamu Allah. Pada suatu juu. Ila nankalai bahwa takwi kamu. Daripada mereka itu. Akan samporno takwi. Ba'an nantukatanku. Hiunya nantukatatum. Masdar dek tapaituhu. Artinya takwi kamu akan. Samporno takwi. Mengkobuliah bagi kamu. Mewalikan mereka itu. Dengan lisan. Tidak hati. Dan barang musim. Ba'alah banul sebelum karih islam. Sebelum islam kuat. Dan berlaku yusiman. Yang yusiman banyak padu negeri. Yang tiado yusiman. Ba'adanya kuwai padunya negeri itu. Dan yang patakwi akan kamu. Yang patakwi akan kamu. Artinya yang patakwi akan kamu. Yang patakwi Allah. Akan dirinya Allah. Bahwa marah ya Allah hati kamu. Jika mewalikan kamu. Akan mereka itu. Dan kepada Allah. Tanpik jadir. Tanpik kembali. Mugbah malas ya Allah. Akan kamu. Katolah ada yang kau bagi mereka itu. Jika takwi kamu. Katolah ada yang kau bagi mereka itu. Jika menyembunyikan kamu. Akan mayang padu dadu kamu. Artinya hati kamu. Dari penewalikan mereka itu. Atau menyataukan kamu. Akan yuma. Artinya menzahirkan kamu. Akan yuma. Ba'alah jiko. Mengetahui akan yuma tu Allah. Dan hiunya Allah. Ba'alah hiunya. Mengetahui Allah. Akan mayang padu langit. Dan mayang padu bumi. Dan barang Allah. Ba'alah barang lo. Dan barang Allah. Tati-tati suatu. Ba'alah barang lo. Orang kuwasu. Wallahu ala kulli syai'in qadiran. Dan setengah dari penewalian suatu itu. Mengazab siman yang mewalikan siman akan mereka itu. Dan setengahnya. Dan setengahnya. Mengazab siman yang mewalikan siman akan mereka itu. Sabu ila da engkau. Peringat ila da engkau. Akan hari yang memperoleh. Engkau akan tiuk. Yang memperoleh tiuk diri. Akan mayang amalkan yu diri. Akan yuma. Daripada kebaikan. Hal-kidan dihadirkan. Dan mayang amalkan yu diri. Akan yuma. Daripada kejahatan. Dan barang lo mayang amalkan yu diri. Akan yuma. Daripada kejahatan. Hiyo nyonan wa ma'amilats. Itu ba'ala hiyo nyonan. Kamu butadak. Barang kabar butadak. Ba'ala barang lo. Man cinto. Man cinto hai kironyo. Man cinto yu diri. Man cinto yu diri. Hai kironyo. Bahwa. Sungguhnya antaronya diri. Dan antaronya kejahatan itu. A sungguhnya maso yang jauh. Jadi lau di siku adalah bagi tamani. Iklat tamani itu. Artinya adalah hai kironyo. Atau tamani mengharapkan sesuatu. Yang tidak mungkin. Itu tamani namanya. Kalau mungkin disebut dengan tarji. Artinya kesudahan pada pihak jauh. Mangkut tidak sampai yu kejahatan kepadanya diri. Dan pertakui Allah akan kamu. Dan pertakui akan kamu. Allah akan dirinya Allah. Melolongi Allah. Karena takit. Litakit. Wallahu ra'u fumbil ibadah. Dan barang lo. Ba'ala barang lo. Orang penyantun dengan hambu. Pas ada titik. Situ ada bunga tanjung. Situ ada. Situ ada. Situ ada.